Oke adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di kimia koloid. Sekarang kita akan coba bahas untuk soal berikutnya. Di sini kakak ada soal sifat-sifat koloid ya. Nah, sifat-sifat koloid adalah 1. Apakah partikel koloid berukuran sekitar 1-100 nm? 2. Tidak dapat dipisahkan dengan kereta saring biasa. 3. Mempunyai efek timbal. 4. Partikel dalam koloid dapat dilihat dengan mata telanjang. Nah, kita akan coba bahas untuk soal ini adik-adik ya. Tapi seperti biasa sebelum kita bahas, kita tulis dulu di sini. Jawab, yuk. Yuk kang, kita bahas ya. Nah, yang pertama adik-adik, pilihan pertama atau opsi yang pertama ini adalah partikel koloid berukuran 1-100. Nah, adik-adik ingat bahwa untuk koloid ini, ya ingat bahwa ukurannya, ukuran dari koloid, ukuran dari koloid itu adalah 1-100 nm adik-adik. Ya, artinya kalau kita ubah ke meter, itu adalah 10 pangkat min 9 sampai 10 pangkat min 7. Ya, meter. Nah, adik-adik jangan lupa, biasanya untuk variasinya ini dirubah. Jadi, satuannya tidak selalu menggunakan nanometer, tapi bisa juga meter atau centimeter. Atau mikrometer juga bisa. Ya, jadi adik-adik konversi dulu, ya, dari 1-100 nanometer ini berapa senti, atau berapa mikro atau berapa meter. Begitu ya. Kemudian, adik-adik, jadi partikel koloid berukuran ini betul, adik-adik ya. Kemudian yang kedua, tidak dapat dipisahkan dengan kertas saring biasa. Ya, yang kedua, untuk sifat yang kedua betul. Jadi, ketika kita menggunakan kertas saring biasa, itu tidak bisa disaring. Ya, jadi untuk yang keruhnya itu masih ikut, adik-adik ya. Jadi, tidak bisa dipisahkan dengan kertas saring biasa. Ya, jadi betul. Kemudian, mempunyai efek tindal. Adik-adik, jangan lupa, untuk koloid itu mempunyai efek tindal. Efek tindal ini, jangan lupa, itu adalah kemampuannya dalam menghamburkan cahaya, ya. Kemudian yang keempat, partikel koloid dapat dilihat dengan mata telanjang. Nah, jika adik-adik lihat, partikelnya itu ukurannya 10 pangkat min 9 sampai 10 pangkat min 7. Nah, untuk dilihat dengan mata telanjang, itu terlalu kecil, adik-adik. Jadi, tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Biasanya menggunakan mikroskop, mikroskopnya, mikroskopnya, mikroskop ultra, ya adik-adik ya. Nah, ini hapus dulu, ah. Jadi, kita tidak bisa, adik-adik, melihat, ya, melihat bahwa untuk koloid ini, dengan mata telanjang, biasanya hanya bisa menggunakan mikroskop ultra, adik-adik. Ya, seperti itu. Jadi, dapat dilihat dengan mata telanjang, tentu saja tidak bisa. Jadi, pilihannya adalah, jangan lupa, 1, 2, dan 3, adik-adik. Jangan lupa, jika pilihannya 3, ini adalah asosiasi pilihan ganda. Jika 1, 2, 3 yang benar, maka opsinya adalah A. Begitu, ya. Baik, adik-adik, bagaimana? Sudah cukup jelas? Jika sudah cukup jelas, ya. Kita akan ketemu lagi di soal berikutnya. Jangan cukupkan dulu, sampai di sini. See you, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.